Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari InsideGender Kita lanjutkan lagi Soal berikutnya Tetap dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Asesmen Kompetensi Minimum AKM Untuk level pelajaran Kelas 2 Untuk playlistnya sudah saya siapkan Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Terus link dari Pusmenjar Kemendikbud ini Juga ada di kolom deskripsi Misalnya ingin tahu sumber dari soal ini Kita akan mengenal garis bilangan Dan mengetahui posisi bilangan cacah pada garis bilangan Ini ada 2 soal Ini soalnya Kita akan Membahasnya Urayan tertutup Perhatikan garis bilangan berikut Disini mulai dari angka 7, 8, 9, 10 Semakin ke kanan semakin besar Bilangan yang tepat untuk diisi pada Kotak adalah habis 7, 8, 9 Pasti ini 10 Ya disini pasti 10 Jadi jawabannya 10 Ya ini urut ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ini namanya garis bilangan Ya garis Bilangan Nah garis bilangan ini ada panah ke kiri Dan panah ke kanan Artinya bisa dilanjutkan terus ke kanan Sampai positif tak hingga Atau bisa terus diteruskan ke kiri Sampai negatif tak hingga Sampai Angka paling kecil dari negatif yang bisa kita bayangkan Ini juga Angka paling besar positif yang bisa kita bayangkan Nah sekarang untuk soal berikutnya Bilangan Pilihan ganda kompleks Pilihan ganda kompleks Artinya Biasanya pilihan ganda yang benar itu hanya A, B, dan A, B, C, D ya Mungkin hanya A saja B saja C saja Kalau pilihan ganda kompleks Ini jawabannya mungkin lebih dari satu Ya Ulangan harian Coba kita Baca dulu Tabel berikut menunjukkan ulangan harian 5 orang siswa Ya disini satu Ada Tika, Wira, Adi, Titin, Dian Nah jika mereka diminta berdiri Berurutan dengan nilai terbesar berada di depan Maka Yang berdiri pada posisi Ya Paling depan adalah Adi Paling depan Kita lihat Terbesar di depan Berarti yang paling depan Siapa yang paling besar disini? Yang paling besar disini 8, 9, 90 Untuk menentukan nilai mana yang lebih besar Kita cek puluhnya dulu Dari puluhnya disini 8, 9, 9, 8, 9 Pasti nilai 9 ini lebih besar Ya Kemudian Ya Dalam garis bilangan kita gambarkan ya Seperti ini Ya Disini 9, disini 9 Satuanya kita bandingkan Ternyata angka 1 lebih besar dari angka 0 Berarti yang paling kanan adalah 91 Ya 91 Terus disini ada 90 Nah kita tahu yang paling depan ini Siapa? Adi Ya 90 90 disini adalah wira Ya Di belakangnya Nanti ada Yang depannya 8 Disini 87 88 89 89 89 paling Lebih besar dari Di belakangnya ada 88 Terus yang belakangnya lagi adalah 87 89 89 ini siapa? 89 adalah Tika Kemudian Nomor 88 Ada Dian Dan yang paling kecil 87 ini adalah Titin Oke Jika mereka berdiri berurutan Nilai terbesar berada di depan Maka yang berdiri pada posisi paling depan adalah Adi Paling depan Adi Betul ya Jadi ini benar Ini kicat tentang Kemudian kita baca di bawahnya Paling belakang adalah Dian Salah Disini paling belakang adalah Titin Yang tepat di depan Tika adalah Wira Tepat di depan Tika adalah Wira Benar ya Jadi Wira itu tepat di depannya Tika Jadi ini benar Ya Disini salah Nah ini yang disebut dengan Pilihan ganda kompleks Ya Jadi jawabannya lebih dari satu Semuanya di Centang Ya Oke Kita akan ketemu lagi pada pembahasan berikutnya Ya Untuk pembahasan ini cukup dulu Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh